oh my god oh my god oh my god hi guys assalamualaikum welcome to my channel youtube 2N Official apa kabar guys semoga kalian selalu ya guys ya kali ini kita bakal melakukan ritual untuk manggil si Brodinuk dan kita di jam 3 pagi ya nah jam 2 lebih 53 menit ya guys ya kita akan mengadakan ritual manggil arwah ya arwah si Brodinuk dan dibalik kisah Brodinuk itu katanya dia adalah pemain yang yang terjeremba atau ter apa ya terangkap di dalam pemainan stumble games dan katanya dia menindu dan akhirnya arwahnya berkena nah kalau kita mainin itu besok 3 pagi bakal ada kejanggalan dan kemarin juga sih ya apa youtuber Kak Armin Official dan juga Arling Choy oh iya dia ngadain juga pencetusnya mah mereka kayaknya nah ternyata bener-bener ada kejanggalan dan kita akan mulai menggunakan lilin kak lilin kita kasih apa api dan nanti ada gambar Brodinuk ditaruh di tengah ya yuk kak kita lakukan langsung oke guys yuk oke guys ini udah ada beberapa lilin ya disini udah saya nyalain dan lampunya udah aku matiin ya kak ya dan gambarnya mana kak? budi induknya kak? wah serem banget main guys dan kita akan mulai ritual jam 3 pagi ya guys ya tuh mati guys eh kok ada suara gak sih? aduh oke disini abis ya dan HP mu ditaruh tengah kak mana? oke oke guys ini dia kan kita akan mulai memanggil eh kok kayak ada angin-angin gak sih? oh sini kok tau-tau ini? tau tau kayak apa? kayak apa ya? kayak mau kayak ada angin-angin gak sih? padahal kita di dalam ruangan loh ini oke guys kita akan mulai memanggil arwah lo di induk ya kak ya ini kita gak ada sama sekali tuh ya kak 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 apa mantranya ya mungkin kita akan dengerin apa kak 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 let's go kak karena kita kayaknya gak ada mantra-mantranya ya kita akan mendengarkan lagu StumbleGast betul kak? oh iya sudah lagunya ini lagu game StumbleGast ya guys ya siapa yang sejarah sih tapi itu bener gak sih ada pemain yang dulu katanya ter apa? terperangkap di dalam game ini gitu ada simpatnya banyak pipas tentang Blue Dineb ini oh iya jadi ada beberapa versi kenapa Blue Dineb ini bisa mati versinya apa aja kak? yang pertama Blue Dineb ini bunuh diri dikarenakan ini harus dihadapi banyak pemain terus yang kedua mungkin saja teori yang kedua ini Blue Dineb ini gak sengaja apa mati karena mungkin gak sebarkan perangkap atau yang lain-lain lah terus teori yang ketiga itu gak salah ya teori ketiga Blue Dineb ini itu pernah didorong oleh pemain lain sehingga Blue Dineb ini mati ini secara praktis makanya emang serem banget loh ya guys mukanya ya udara darah dengan apa eh kok ada suara-suara teriaksin yang kecil ya sih dan juga Blue Dineb ini arwahnya eh kak guys kayak ada suara di luar gak sih? suara game stumble guys-nya coba kak kak matiin gak? kak matiin ini kak matiin kak matiin loh kan gak tanya sepuluh ini-ini akan oh oh udah gak matiin nih tuh udah nih nih gak matiin loh nah itu kok suaranya dari luar deh guys serius guys kalian denger kan suara kak main sandal guys di luar mah ini 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 kita matiin dulu cek matiin gak? ada guys oke guys kita akan langsung ke depan coba kita cek yuk mana kak senternya kak? senternya mana kak senternya kak? mana senternya kak? oke oke ini guys kita akan lihat suara yang ada di luar guys seperti ada suara oke mustahil guys guys oke yuk kita cek jadi takut bismillah 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 oke situasi di jam 7 pagi oh my god oh my god kayaknya kenapa kayaknya dari mobil sih hah? suaranya dari mobil dari mobil? dari mobil? guys kita akan cek guys oh guys saya lihat di sini mana ya? suaranya jelas di dari sini dari sini guys kak belakangmu kayaknya banyak gak sih? guang masi wa? guang gak sih lo? eh Coba diketi sentermu Oh my god yes Ayo Oh my god Tira Atas Allah guys Nanti bener ada penambangan Blutinur Oh yes Assalamualaikum Blutinur